Bukal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar terus melanjutkan safari politiknya di Jawa Timur. Didampingi Wakil Ketua MPR RI dan juga Bacalak PKB Provinsi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini berkunjung ke pabrik rokok Asika di Kabupaten Malang. Kedatangan pria yang akrab di Sapa Cahimin ini disambut ribuan buruh rokok. Dalam kesempatan itu Cahimin juga menyempatkan melihat para buruh bekerja melinting rokok kretek buatan tangan yang dibuat secara herbal tersebut. Momen bertemu dengan calon Wakil Presiden, para buruh rokok ini mengeluhkan naiknya pajak sigaret kretek tangan. Akibatnya banyak pabrik rokok kretek yang sudah gulung tikar. Atas keluhan ini, Muhaimin Iskandar berjanji akan memperjuangkan agar pajak sigaret kretek tangan bisa diturunkan jika menang di Pilpres. Kesejahteraan buruh rokok harus meningkat. Salah satu SKT ini, sigaret kretek tangan ini memiliki beban berat di cukai. Kita berharap cukai yang pabrik mesin yang harus ditinggikan. Tapi cukai yang masih padat karya, yang melibatkan tenaga tangan ini harus mendapatkan afirmasi dari pemerintah. Rencananya pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menghadiri izi gosah bersama ribuan santri dan kiai di Stadion Talok, Turan Malang.